Halo Squad Peltek Bang Surabaya, dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya kali ini? Di bulan puasa Ramadan kali ini, kita bakal membahas lebih lanjut tentang pengumuman yang sudah kalian tunggu-tunggu tentunya. Apa itu? Bagi kalian Pejuang Sipen Catar 2023, let's check it out. Ini adalah pengumuman terbaru dari PG BPSDMP 1 tahun 2023 tentang penerimaan calon taruna-taruni pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang di tahun ini, yuk kita simak bareng-bareng. Oke, disclaimer dulu. Buat teman-teman yang sudah tahu pengumuman ini, boleh dibaca dengan baik dan benar, sembari mendengarkan apa yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu program studi atau formasi yang akan dibuka. Formasi yang disiapkan tahun ini sejumlah 1.408 formasi. Nah, untuk formasi nanti kita akan bahas lanjut di bawah. Untuk calon taruna-taruni pola pembibitan Kementerian Perhubungan, dapat memilih program studi yang tersedia tanpa dibatasi domisili, asal, dan bersifat nasional. Nah, untuk ketentuan-ketentuan lainnya, teman-teman bisa langsung scroll di pengumuman ini dan juga bisa dibaca point-to-pointnya masing-masing. Oke, kita langsung aja ya ke alokasi formasi dan jenjang pendidikan. Yang pertama yang akan kita bahas tentunya yaitu pola pembibitan Kementerian Perhubungan. Dengan jumlah total formasi 1.408 yang dibagi menjadi 852 formasi untuk pola pembibitan Kementerian Perhubungan, 520 formasi untuk pola pembibitan pemerintah daerah, dan juga 36 formasi untuk pola pembibitan Kementerian Perhubungan khusus Putra Putri Papua. Nah, untuk skuad Politeknik Penerbangan Surabaya, tentunya kita akan berfokus pada pola pembibitan Kementerian Perhubungan, yaitu udara dengan 174 formasi yang bersifat nasional dan pendaftar tidak dibatasi domisili asal. Jadi, teman-teman mau dari manapun, teman-teman tetap bisa mendaftar di Politeknik Penerbangan Surabaya. Next, kita langsung aja ke halaman ke mana nih? Ketujuh ya, kayaknya ya. Kita langsung scroll-scroll. Nah, buat teman-teman yang mau daftar di darat, laut, bisa nih buat baca-baca di poin darat dan juga laut. Karena kita akan membahas lebih laju tentang udara, maka kita langsung ke poin D, yaitu pendidikan transportasi udara. Di Politeknik Penerbangan Surabaya, tahun 2023 ini, membuka pola pembibitan di jalur Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Udara atau MTU. Nah, buat teman-teman yang tahun ini ingin mendaftar di Program Studi D3 MTU Politeknik Penerbangan Surabaya, siapa saja sih teman-teman yang boleh mendaftar di dalamnya, yaitu teman-teman yang lulus dari SMA atau MA ataupun setaranya, dari IPA maupun IPS sederajat, SMK Program Keahlian Teknik Ketenagaan Listrikan, teknik mesin, teknik otomotif, teknik elektronika, teknik komputer dan informatika, teknik penerbangan, teknologi pesawat udara, teknik telekomunikasi, bisnis dan pemasaran, manajemen perhotelan, akuntansi, dan keuangan. Untuk formasi pola pembibitan Kementerian Perhubungan di Politeknik Pembang Surabaya, hanya 24 calon taruna-taruni yang nantinya akan lolos dan menjadi taruna-taruni di Diploma III Manajemen Transportasi Udara untuk Program Studi Pola Pembibitan. Nah, kita langsung scroll aja ya untuk persyaratan dan pendaftarannya nanti. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar di Sipen Catar 2023, teman-teman wajib berwarga kenegaraan Indonesia dengan usia maksimal 23 tahun dan minimal 16 tahun pada 1 September 2023. Nah, ini yang bakal kita bahas lebih rinci ya teman-teman. Bisa dibaca itu di poin A, ini terkhusus untuk lulusan tahun 2022 ataupun sebelumnya. Teman-teman diminta untuk memiliki nilai rata-rata ujian tertulis pada ijazah. Diulangi kembali ini, teman-teman diminta memiliki nilai rata-rata ujian tertulis pada ijazah tidak kurang dari 7,0 dengan skala penilaian 1 sampai 10 dan 70 apabila skala penilaiannya 10 sampai dengan 100. Dan apabila ijazah teman-teman menggunakan skala penilaian 1 sampai 4, minimal ada di angka 2,8. Seperti itu ya teman-teman. Mohon diperhatikan, jangan sampai salah, jangan sampai teman-teman ada miss di sini. Jadi ini terkhusus ya, untuk poin A ini terkhusus untuk teman-teman dari lulusan 2022 ataupun sebelumnya. Teman-teman diminta menggunakan ijazah dalam pendaftarannya dengan minimum 7,0 dengan skala penilaian 1 sampai 10 atau 70 dengan skala penilaian 10 sampai 100 ataupun 2,8 minimal dengan skala penilaian 1 sampai dengan 4. Nah, buat teman-teman yang fresh graduate di tahun ini gimana sih kak? Tenang teman-teman. Buat teman-teman yang belum muncul ijazahnya, yang fresh graduate tahun ini nih, di poin B teman-teman bisa lihat untuk lulusan tahun 2023. Teman-teman bisa menggunakan rapor teman-teman di semester genap kelas 11 dan juga semester gasal kelas 12. Jadi, teman-teman menggunakan kurang lebih di semester 4 atau dan juga semester 5. Jadi, ini digabungkan ya teman-teman. Jangan bingung lagi, jangan banyak lagi pertanyaan. Karena di sini sudah tertera jelas, teman-teman harus menggunakan 2 semester, yaitu semester genap kelas 11 dan juga semester gasal kelas 12. Di mana teman-teman diminta untuk menggabungkan nilai semester 4 dan juga semester 5 dengan minimal 70,00 jika skala penilaian teman-teman adalah 10 sampai dengan 100 dan juga 7,0 jika skala penilaian teman-teman 1 sampai dengan 10 dan juga minimal 2,8 jika skala penilaian teman-teman 1 sampai dengan 4. Nah, ini bisa dibaca lagi ya teman-teman persyaratannya jangan sampai salah. Nah, buat panduan-panduan selanjutnya teman-teman bisa langsung unduh saja di website sipencatar.debhub.go.id slash panduan Buat yang menanyakan juga, Kak, tinggi badan minimal berapa sih? Nah, untuk Politeknik Penerbangan Surabaya kita menggunakan tinggi badan minimal pria di 160 cm dan juga wanita 155 cm Berbadan sehat ya tentunya teman-teman untuk tidak cacat fisik maupun mental bebas dari HIV-AIDS serta bebas dari narkoba Ini beberapa poin yang teman-teman harus dan wajib perhatikan untuk persiapan tes-tes selanjutnya ada juga beberapa permintaan yaitu ketajaman pengelihatan tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana dan lain sebagainya Dari poin-poin ini kami berharap sekali teman-teman jangan ada yang miss teman-teman baca dengan baik dan benar apa saja persyaratan yang harus teman-teman lalui untuk sipencatar 2023 ini Nah untuk tata cara pendaftaran nih teman-teman jangan sampai salah ya karena beberapa rekan-rekan kita ada yang sempat salah di website pendaftarannya kami ulangi kembali untuk calon Taruna Taruni wajib melakukan pendaftaran online melalui portal digdin.bkn.go.id dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan 30 April 2023 jadi teman-teman jangan sampai kelewat ini masih banyak waktunya persiapkan sebaik mungkin karena kita tunggu pendaftarannya sampai dengan 30 April 2023 buat yang ingin mendaftar apa saja sih berkas-berkas yang perlu teman-teman persiapkan ada di poin 3A sampai dengan poin 4 ya teman-teman disini sudah tertera jelas sekali yang pertama yaitu teman-teman butuh pas foto berukuran 4x6 dengan berwarna latar belakang merah untuk ukurannya juga mohon diperhatikan saat ingin mengupload berkas jangan sampai teman-teman nanti bolak-balik tidak bisa terupload hanya karena ukurannya yang kedua yaitu teman-teman wajib memiliki KTP bagi peserta yang berusia di atas 17 tahun atau kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP ataupun teman-teman yang belum mempunyai KTP secara langsung bisa menggunakan surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP formatnya juga jangan lupa diperhatikan ya teman-teman dan selanjutnya yaitu ijazah SMA, SMK atau MA sederajatnya bagi calon peserta yang sudah dinyatakan lulus ijazah bagi teman-teman yang sudah memiliki ijazah bagi yang belum teman-teman bisa menggunakan rapotnya bagi teman-teman yang belum lulus dari SMA di tahun ini ataupun fresh graduate di tahun ini bisa menggunakan rapotnya bagi calon peserta yang belum dinyatakan lulus atau masih duduk di kelas 12 selanjutnya yaitu ada tanda bukti pembayaran nah ini yang teman-teman perlu perhatikan selanjutnya tanda bukti pembayaran formulir pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi yang dipilih dengan menyertakan nama dan juga NIK yang tercetak pada bukti pembayaran teman-teman perlu diperhatikan kembali ya tanda bukti pembayaran yang teman-teman nanti lampirkan jangan lupa melampirkan nama dan juga NIK yang tercetak pada bukti pembayaran jadi jangan sampai salah lagi nanti takutnya malah ada apa-apa yang tidak diinginkan ya hanya karena tidak menyatukan nama dan juga NIK pada bukti pembayaran nah untuk surat pernyataan mutlak mensetujui hasil sipen catar bermaterai dan juga surat pernyataan tanggung jawab bermaterai teman-teman wajib menggunakan materai 10.000 rupiah dengan satu lampiran satu materai teman-teman tidak diperkenankan sekali lagi tidak diperkenankan hanya menggunakan satu materai untuk banyak lampiran atau untuk lebih dari satu berkas jadi satu berkas, satu surat pernyataan wajib menggunakan satu materai saja jadi jika ini diminta ada beberapa berkas ya mulai dari formulir pernyataan surat pernyataan mutlak dan juga surat pernyataan tanggung jawab teman-teman membutuhkan setidaknya tiga materai yang berbeda jadi jangan sampai ada yang menggunakan satu materai untuk semua berkasnya ya karena ditakutkan itu menjadi salah satu hal yang menggugurkan teman-teman sekalian nah kita doakan ya teman-teman yang mendaftar yang lihat video ini yang ingin masuk di Politeknik Penerbangan Surabaya kita doakan semoga semuanya lolos dan juga mendapatkan hasil terbaik dan juga perlu diperhatikan ya teman-teman bahwa batas akhir pengunggahan atau upload berkas yaitu pada tanggal 30 April 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat selanjutnya teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana panduan ketentuan pendaftaran secara lengkap dapat mengunduh atau mendownload format surat keterangan dan pernyataan di website sipencatar.debwub.go.id oke next kita membahas tentang pembiayaan ya dan juga tahap jenis biaya seleksi nah seleksi penerimaan calon taruna dilaksanakan dalam 4 tahapan setiap tahapan seleksi menggunakan sistem gugur perlu diperhatikan bahwa sistem kami ini yaitu adalah sistem gugur di setiap tahapan seleksinya dan biaya pendaftaran dibayarkan oleh calon taruna-taruni sesuai dengan perguruan tinggi yang dituju jadi buat teman-teman yang nanya kok saya daftar di perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B berbeda ya nah memang kita kembalikan lagi untuk biaya pendaftaran itu sesuai dengan perguruan tinggi yang teman-teman ingin tuju dan biaya seleksi dibebankan pada calon taruna-taruni sesuai titik lokasi tes yang teman-teman ambil apakah berbeda dengan perguruan tinggi dan juga titik lokasi tes nah buat teman-teman yang mau masuk di Politeknik Penerbangan Surabaya sedangkan memilih lokasi tes yang bukan di Politek Bank Surabaya tentunya berbeda biayanya dengan titik lokasi yang langsung berada di Politek Bank Surabaya jadi ini perlu teman-teman perhatikan ya teman-teman tidak wajib memilih lokasi tes sama dengan perguruan tinggi yang teman-teman ingin tuju jadi misalkan saya ingin mendaftarkan diri di Politeknik Penerbangan Surabaya sedangkan domisili saya berada di Banjarmasin apakah saya harus terbang ke Surabaya hanya untuk seleksi tidak teman-teman seleksi tes kita tersebar di seluruh Indonesia dan kami menyarankan teman-teman untuk memilih lokasi tes yang terdekat dengan domisili teman-teman dan untuk biayanya bagaimana biayanya sesuai dengan titik lokasi tes teman-teman yang ambil ya sedangkan untuk biaya pendaftaran untuk biaya pendaftaran itu sesuai dengan perguruan tinggi yang teman-teman tuju jadi berbeda ya teman-teman untuk biaya pendaftaran dan juga biaya seleksi perlu diperhatikan nah untuk persyaratan yang lainnya tentunya teman-teman pasti sudah tahu dan bisa memperhatikan lebih lanjut untuk seleksi tahapan pertama yaitu pendaftaran dan juga seleksi administrasi seleksi tahapan dua yaitu seleksi kompetensi dasar seleksi tahapan tiga yaitu tes kesehatan dan kesamataan dan seleksi empat yaitu psikotest dan juga wawancara nah selanjutnya kita akan membahas nih lokasi seleksi untuk teman-teman si pencatar 2023 perlu diperhatikan bahwa titik lokasi seleksi SKD seleksi SKD ini teman-teman berada di 34 titik lokasi tes mulai dari kantor pusat BKN Jakarta sampai lokasi mandiri Banyuwangi di Kampus Politeknik Negeri Banyuwangi jadi teman-teman dari 34 titik lokasi ini teman-teman pilih mana yang terdekat dengan domisili teman-teman ya jangan sampai membebankan teman-teman hanya karena jauh titik lokasinya dengan domisili nah kalau misalkan teman-teman nanti sudah dinyatakan lolos dari seleksi kompetensi dasar ini teman-teman wajib memilih titik lokasi seleksi lanjutannya kita doakan semua lolos ya yang lihat video ini jika teman-teman sudah lolos dari tes SKD nanti teman-teman diwajibkan untuk memilih titik lokasi seleksi lanjutannya berbeda ya kak dengan seleksi SKD kita ya tentunya berbeda untuk lokasi seleksi selanjutnya yaitu teman-teman mempunyai lebih dari 23 lebih dari 23 titik lokasi seleksi lanjutan nah ini apa sih bedanya nih dari kolom yang pertama kolom yang pertama dan juga kolom yang kedua ini apa sih bedanya kak nah kalau yang di kolom pertama itu itu adalah titik lokasi UPT jadi teman-teman yang mau seleksi langsung ada di UPT nya teman-teman bisa langsung memilih titik lokasi UPT sedangkan teman-teman yang berada mungkin jauh domisilnya teman-teman bisa memilih titik lokasi daerah kita mempunyai 19 daerah tersebar di seluruh Indonesia dan juga 23 tersebar untuk titik lokasi UPT jadi teman-teman hanya perlu memilih satu ya di antara 23 titik lokasi UPT dan juga 19 titik lokasi daerah ini dipilih salah satu yang terdekat dengan domisili teman-teman masing-masing kakak kasih contoh dulu nih misalkan seorang Rini mau mendaftarkan diri di Politeknik Penerbangan Surabaya dengan memilih titik lokasi lanjutannya di Balikpapan nah karena Rini ini terdekatnya hanya Balikpapan jadi Rini harus memilih titik lokasi daerah di Balikpapan tidak harus memilih di Politeknik Penerbangan Surabaya tapi untuk pembiayaan seleksinya bagaimana kak apakah kita mentransferkan ke Balikpapan tidak untuk pembiayaan seleksi itu dibebankan sesuai dengan titik lokasi UPT yang sama dengan barisan kolom ini jadi kalau teman-teman memilih titik lokasi daerah di Balikpapan maka biaya seleksinya akan sama seperti biaya seleksi di Politeknik Penerbangan Surabaya ataupun bisa di kata lain ya bahwa untuk teman-teman yang ingin seleksi di titik lokasi daerah Balikpapan teman-teman bisa mendaftarkan diri ataupun mentransferkan nanti biayanya di Politeknik Penerbangan Surabaya begitu juga dengan teman-teman yang berada di daerah Bengkulu ataupun Pangkal Pinang ataupun Batam dan Pekanbaru teman-teman lihat dimana misalkan teman-teman mau seleksi di Pekanbaru teman-teman bisa untuk mendaftarkan dirinya atau melihat untuk biaya lanjutannya itu sama dengan Politeknik Pekerreata Apian Indonesia Madiu jadi misalkan teman-teman juga mau di mana nih Ternate teman-teman bisa langsung lihat di Politeknik Pelayaran Barombong bagaimana tata cara pendaftarannya biayanya transfer berapa bagaimana cara transfernya teman-teman bisa langsung melihat ke website ataupun sosial media UPT yang tergabung pada kolom masing-masing jadi dilihat ya ini udah rapi dari kolom 1 STTD dengan Bandung STIP Jakarta dengan Yogyakarta PPI Curug dengan Jambi dan juga yang lainnya sampai dengan Politeknik Pelayaran Barombong dengan Ternate sedangkan untuk teman-teman yang memilih titik lokasi di UPTnya langsung teman-teman tidak perlu risau teman-teman langsung saja melihat website ataupun sosial media dari titik lokasi UPT yang teman-teman pilih untuk seleksi lanjutannya nah kak misalkan nih aku mau daftar di PPI Curug sedangkan aku berdomisili di Lampung gitu ya boleh gak aku tes di titik lokasi daerah Lampung boleh banget ya teman-teman boleh banget jadi teman-teman yang mau daftar di PPI Curug daftar aja dari mulai pertama kali teman-teman daftar di PPI Curug tapi untuk memilih titik lokasi seleksi teman-teman bisa milih di daerah Lampung dengan pembiayaan sama seperti Politeknik Pelayaran Surabaya jadi teman-teman cek aja yang mau seleksi di daerah mana itu sama seperti seleksi di UPT yang sama dengan tabelnya jangan sampai salah ya teman-teman semoga ini bisa mempermudah teman-teman untuk bisa melihat titik lokasi seleksi lanjutannya nah untuk jadwal seleksi penerimaan calon taruna-taruni dimulai dari pendaftaran dari tanggal 1 sampai dengan 30 April 2023 pengumuman akan diumumkan di bulan Mei 2023 pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD di bulan Juni 2023 dengan pengumuman di bulan Juli 2023 selanjutnya dilaksanakan tes kesehatan dan kesamaptaan di bulan Juli 2023 juga dilanjutkan psikotest dan wawancara di bulan Agustus dan juga pengumuman hasil pantukir yaitu di bulan September 2023 nah untuk perubahan jadwal ini bisa teman-teman pantau lebih lanjutnya di website sipencatar.debhub.go.id ditakutkan ada beberapa hal sehingga merubah jadwal seleksi yang harusnya dilaksanakan nah untuk lain-lainnya ini teman-teman pasti udah udah tahu, udah aware ya jadi jangan lupa ya teman-teman melakukan registrasi dan juga website-nya di sipencatar.debhub yang mau tanya-tanya boleh langsung email di helpdesk underscore sipencatar.debhub.go.id atau teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut seputar Politeknik Penerbangan Surabaya ataupun proses seleksi di Politeknik Penerbangan Surabaya teman-teman bisa langsung cek di sosial media kita dengan Instagram at Poltek Bank SBY TikTok at Poltek Bank Surabaya website www.poltekbanksurabaya.ac.id dan juga jangan lupa ya teman-teman berdoa berusaha semaksimal mungkin kita doakan teman-teman yang melihat video ini dan juga rekan-rekan lainnya bisa diberikan hasil terbaik untuk sipencatar 2023 dan kita tunggu kalian menjadi bagian dari Politeknik Penerbangan Surabaya see you teman-teman Fighter Sipencatar 2023 selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menunaikan ibadah puasa di tahun ini terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Dadah Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.